Kita sudah selesai melakukan upacara peringatan 17 Agustus Sambil melakukan vaksinasi juga mengenai donor darah Kita sudah lakukan melalui ini pandai gelang Saya bersama istri akan melakukan perjalanan pulang Lihat di dada saya ada pita hitam Untuk keprihatinan Dimana banyak teman-teman, saudara-saudara kita yang meninggal karena covid Kita tidak pernah melakukan perlawanan apapun Malah kita ini mendukung pemerintah Di dalam melakukan kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah Dalam vaksinasi dan juga kesediaan darah bagi PMI Oke, mari bersatu dalam ikatan dokter Indonesia para sejawat Dari Tanjung Lesung Saya mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Indonesia yang bertumbuh dan berkembang Dan berinovasi di dalam keluar dari pandemi covid dan melakukan kelanjutan pembangunan Dan kali ini saya berbahagia untuk bisa mengunjungi daerah paling ujung dari Banten Dan merdeka ya terima kasih Ini daerah keluar dari Tanjung Lesung Masih banyak monyet Ya mangi Nah ini dia Nah di jalanan ya Menuju keluar Perjalanan saya terpaksa terhambat Jangan sampai menginjak mereka ya Ini kemana ini Itu lurus aja basahnya Iya Mak enggak maksudnya Dua plastik 10-10 ribu Apa Bu namanya? Yang ini Kerang tahu Kerang tahu Kalau orang sini bilangnya lamis Bapak Oh lamis Buat sore enggak apa-apa? Aku enggak apa-apa Bapak Oh Iya Ini enaknya Pak pakai bumbu kuning Oh bumbu kuning Iya Segitu 10 ribu Iya Ini lapis dua ya Bu Iya Nah ini Mantap Kerang Nah ini ada rumah bagan Waktu dulu Tsunami ini kena Bu Kenapa Bapak cuma minum basnya doang Bapak cuma minum basnya doang Bapak ini Nah ini naik doang ke jalan Kesini kena Oh ke jalan ini Rumah Rumah ibu di mana? Rumah ibu di Cusukat Tapi kena enggak? Alhamdulillah ya Agak jauh kita dari kandai Saya tadi dari Tanjung Lesung sana Kalau di Tanjung Lesung ya penesbun Iya Banyak yang ninggal ya Iya Kalau di situ Makan yang kenanya itu Mapak Iya Di sini cuma minum bas obak doang Jadi Enggak ada korban belah sini Iya Kalau di sana malah semuanya juga disana Iya Wajah Indonesia Merdeka 76 tahun Ternyata Kendaraan Diusahakan apa adanya Mudah-mudahan ke depan Merdeka betul-betul ya Saya harus mengikuti Jalan di belakang Motor ini Yang dirubah Menjadi Mobil Ini di jalan Panimbang Ada juga Orang yang memaknai Kemerdekaan 76 tahun Seperti ini Saya harus memasang sen Sebelah kanan Tidak akan lambung ya Oke Teman-teman Ini saya arah pulang Pemandangannya cukup bagus Jalannya mulus Cuman memang Mendekati Tanjung Lesung Agak rusak Karena masih di Tera pembetulan Di sebelah kiri ini Pantai Yang dulu Mengalami Tsunami Ya Tapi ini udah Agak sedikit Menjauh Dari Bibir Pantai Kita sudah Mendekati Arah Menuju Labuan Selepas Panimbang Jadi Penjalanannya cukup Mulus Sampai Ke Perapatan Munjul Masih Mulus Terus Sampai Ke Mendekati Arah Tanjung Lesung Itu Agak sedikit Masih Dalam Tahap Pembetulan Tapi mudah-mudahan Akhir Tahun Sudah Lengkap Semua Jalannya Berbeton Asfal Berbeton Ya Ini Banyak Pohon Kelapa Satu Potensi Yang Bagus Di Daerah Pesisir Pantai Selatan Dari Ujung Gulon Ini Sementara Saya Akan Menuju Ke Labuhan Nanti Belok Kanan Ke Arah Pandeglang Kota Terus Panjang Jalan Pohon Kelapa Bagus Potensinya Sawah Juga Masih Ada Masih Cukup Jauh Disini Kita Masuk Jembatan 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 Ini Yang Malam Tidak Kelihatan Sekarang Kelihatan Harap Pulang Pagelaran Pagelaran Ke Kanan Kurus Labuan Ini Banyak Puskesmas Yang Teman-teman Saya Dulu Seangkatan Saya Tahun 1999 Sampai 2001 Ada Puskesmas Panimbang Ada Puskesmas Sobang Puskesmas Sumut Puskesmas Pagelaran Puskesmas Labuan Cukup Banyak Mengenang Kembali Kalau Saya Dulu Di Puskesmas Banjar Di Kota Kalau Saya Kota Panbik Ternyata Disini Terus Kesmasnya Cukup Jauh Tapi Asik Pemandangannya Ini Hujan Di Sore Hari Mengiringi Perjalanan Saya Dengan Mami Pulang Dari Cabal Labuan Ini Belok Ke Kanan Arah Labuan Eh Ke Kiri Arah Labuan Ke Kanan Arah Pandeglang Nah Ini Pertigaannya Ya Ini Saya Arah Pandeglang Mencari Kue Balok Atensi Dokter Asep Spesialis Bedah Serap Nah Ini Bisa Dilihat Pandeglang Lurus Terminal Labuan Suasana Hujan Kita Akan Memburu Kue Balok Sebentar Lagi Dilurus Sakerti Pandeglang Kanan Pagelaran Pasat Hujan Semakin Lebat Arah Menuju Pandeglang Berapa Lagi Nah Ini Kita Akan Tiba Pada Penjualan Penjualan Kue Balok Banyak Mobil Parkir Babang Kan Nah Ini Hasil Usaha Keras Mami Buruk Kue Apa Ini Balok Isinya Apa Ya Ini Kue Balok Ya Masih Dibungkus Daun Pisang Silahkan Cobain Nah Ini Hujan Makin Jeras Oke Guys Teman-teman Pemirsa Ini Perlu Kehatian Wah Menyalakan Lampu Dan Saya pun Menyalakan Lampu Azad Oke Kita Tunda Dulu Videonya Karena Saya Harus Berkonsentrasi Untuk Sampai Di Daerah Pandeglang Lanjut Serang Oke Ini Masih Daerah Saketi Ini Pink Ya Sentra Pink Desa Cikaden Desa Apa Bu Cikadu Desa Kodampian Oh Kecamatan Saketi Saketi Ya Terima Sampai Hai 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 Oh Iya Banyak supaya orang hari 2 malah di cari 20.000 Jadi ini 28 Jadi ini Jadi ini benar Kalau kece 5.000 Kalau kece lebih Kalau banyak Kepoian Kepoian Sentra penghasil PT Ya tadi seberat 570 580 580 620 Mau yang segini apa yang setanan Jangan begitu aja Ini pisang apa Uli Uli Enak kan Berarti seberat 40 580 12 Jadi 12 Ini daerahnya apa Ini Mengger 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 Terus Kecamatan Cimanuk Cimanuk Pandeglang Iya Kalau mau beli kesini ya Masa pohon petek begini bukan ya Nah ini udah Sampai di perempatan Cimanuk Sampai di perempatan Cimanuk Ke kiri ke Mandalawangi Ke kanan ke kota Pandeglang Yang kita jalanin ini jalanan dari Saketi ya dari Tanjung Lesung Ini kita belok kanan Kesana Puskesmas Mandalawangi Dulu Dokter Harry Puskesmasnya Jamannya Saya PTT di tahun Dua ribuan Dua puluh Dua tahun yang lalu Tahun Sembilan Sembilan Di Arah Kota Pandeglang Halo Bang Agus Agus Harimukti Yudu Yono Ini RSUD Berkah Pandeglang Halo RSUD Ini depan saya ini mobil mengangkut Atap Atap apa namanya Atau Perundia Dari Pohon Ini ke kanan Banjar Daerah Banjar Ke kiri daerah stadion Ya Dulu Saya PTT ke kanan nih Naik angkot Dari sini kira-kira Ya Setengah jam lah sampai Apa ini Udin ramen 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 Udin Nah ini Sudah sampai tanjakan alun-alun Pandeglang Pandeglang Di sore hari Di sore hari Yang Hujan Nah Di kanan ini Ya Ya Ini Di sebelah kiri Di Ada Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang Mana yang Dulu Rumah Sakit Umum Daerah Pandeglang Ini di kanan Kemudian Ambil Jalur Kiri Ya 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 Sudah Ke kanan juga Ke kiri juga Maaf Ya Ini Dulu Tukas kawasan LSUD Pandeglang Yang Lama Ya 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 Nah Ini Dinasnya Ya Dinas Kesehatan Nah Ini Nah Berarti di kanan ini Dulu Bekas RSUD Pandeglang Nah Ini Tengki Air Zaman Belanda Ya Masih ada Ini Masjid Dalam 200 Senjata Belong Kanan Kemudian Belong Kiri Ini Sudah Berubah semua Ya Sudah Berubah semua Peruntukan Jalan Jalan tadi Ke kanan Ditutup Terpaksa kita Putar Nanti Belok di Kanan Baru Nyambung Ke Jalur Biasa Dulu Belok 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 Kiri Masuk Masuk Lagi Ke Jalur Utama Nah Ini Kota Pandeglang Lamanya Ini Dulu Satu Jalur Sekarang Sudah dibikin Dua jalur Dulu Tahun yang lalu Saya Ngapikan diri Sebagai pegawai Tidak tetap Dokter Perugasan Ke Daerah Pandeglang Tahun Dua Tahun 1999 Sampai 2001 Ya Kota Ini Gak berubah Jadi Kita Menuju Ke Durian Arif Pak Haji Arif Harian Jatuh Kalau gak jatuh Masih di Pohon Saja Ini Hotel Dan Restoran Risky Ya Sebelah Kiri Ini Yonep Badak Putih Ya Saya Masuk ke dalam Badak Putih Waktu Bupatinya Waktu Siapa Siapa Namanya Orang Tanggerang Bapak Almarhum Haji Yitno Ya Menujinya Haji Arif Aja lah Aduh Selamat 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 Teman-teman Ayo Mau ke Pandeklang Ramein Pandeklang Silahkan Selamat 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 Selamat